Darno, aku mau dong ke Pemalang, Pemalang Hari ke-60, David bahagia, sahabat dekat akhirnya datang mengunjungi Ingin lebaran ke Pemalang Hari ini adalah hari ke-60 atau tepat 2 bulan setelah penganiayaan diderita Ananda David Ozora Masa pemulihan David sendiri diperkirakan mencapai 6 bulan sampai 1 tahun ke depan Dengan melakukan terapi otak dan otot setiap harinya Kondisi David sudah jauh membaik, lebih dari yang kita pikirkan Bahkan pagi tadi, David sudah bisa makan sendiri tanpa bantuan Video David bisa makan sendiri sudah di-upload di channel ini Kondisi David jauh membaik, maka dari itu David ingin sekali ke Pemalang Namun tak dijelaskan kenapa David ingin sekali ke Pemalang Itu terlihat dalam video ini Pak Tarno, aku mau dong ke Pemalang Pemalang, tegas David Video itu langsung dijawab Pak Tarno sendiri Salam Pak Tarno, aku mau dong Salam Pak David Yang main aja ke Pemalang Tak tunggu Nih Om Tarno lagi Bersih-bersih di kamarnya Guus Rifqi Nih Pelafonnya Pada bocor Minta Dibetulin Cepat sehat ya Tak hanya itu Pagi ini juga David dibuat bahagia Dengan kunjungan sahabat-sahabat terdekatnya Terlihat empat orang sahabatnya Berdiri dekat untuk berpose Pose David Memeluk salah satu sahabatnya Itu menandakan David sangat merindukan Sahabat-sahabatnya ini Tapi kalau untuk jalan jauh Misalnya ke pemalang Menurut Mimin Dan Mimin yakin semua orang juga setuju Kalau Ananda David Fokus pada pemulihan terlebih dahulu Setelah David benar-benar sudah kuat Baru David bisa jalan-jalan sekuatnya Walau apapun itu Kami selalu doakan yang terbaik Untuk Ananda Cristalino David Ganteng Ozora Jangan lupa subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya